Halo Zers, hari ini seperti biasa Anthony bakal ngobrolin tentang Oskosko Dan di sebelah Anthony ada cewek cantik Aduh Hai aku Raisa Aduh Dia denger lagu terbaru aku Tapi depannya kutilnya Raisa Coba gini Coba gini Coba gini kalau bukan ada Khadijah Hai Oke Nyarin sekarang Oke Jadi Khadijah ini sekit informasi ya Sekit informasi aja nih buat kamu nih OZers Jadi Khadijah ini adalah salah satu alumni dari OCS volume 5 ya? Iya, gue angkatan 5 Gue adalah presiden Oskosul angkatan 5 Luar biasa Jadi dulu tuh kalo angkatan 2 tuh ada presidennya Oh oke Jadi kayak ada ketuanya gitu Oke 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 Dan gue salah satunya Luar biasa ini berarti lebih dulu daripada presiden Jokowi Dodo ya? Oh iya dong Luar biasa Luar biasa kali presiden yang satu ini Oke Khadijah Khadijah ini kan Bisa dibilang kan Termasuk OCS volume awal nih Sebelum kita sempet pakung lah pada saat itu ya OCSnya Nah Awal mula dari OCS tuh kayak gimana sih? Boleh dong Jadi kalo yang gue tau nih ya Awal muasal si OCS itu adalah yang ngendiriin adalah Mas Aditya Janaka Oh oke Dia tuh adalah mantan penggawa atau penyiar Os Radio Bandung jaman dulu banget Dia tuh bikin old school school Memang kayak pengen ada satu komunitas untuk anak SMA Oke Dulu itu yang angkatan pertamanya adalah Decil Prapanca Oh oke Leo Febrian Terus siapa lagi ya Bisma Karisma itu di angkatan ke 3 atau 4 gue lupa deh Oh Bisma yang smash itu Nah akhirnya dia bikin Jadi yang bisa dibilang kalo yang bikin old school schoolnya Dan dulu namanya Mas Aditya Janaka Oh keren banget ya Apal banget ya Luar biasa presiden Tidak dong Harus tau kan Luar biasa sekali Oke Nah Khadijah boleh ceritain gak sih Kan kalo sekarang tuh keliatannya OCS volume 12 ku ada Eh sekarang angkatan berapa sih? 12 Mau ke 12 Wow Mau ke 12 aja 12 nih kan ya Nah OCS volume 12 kan keliatannya nih Bakalan beda nih open recruitmentnya Karena kita ngeliat situasi kondisi Corona begini kan ya Nah boleh cerita gak Dulu Khadijah waktu pertama kali masuk OCS tuh kayak gimana? Nah jadi kalo angkatan gue itu adalah Jadi dari OCS Radio itu nyari ke sekolah-sekolah Oke Jadi mereka kayak hunting gitu ke sekolah-sekolah Dan pas gue masuk sebenernya Jadi gue sedikit cerita ya Gue itu dulu sebenernya itu Mencoba apply Ke komunitas sekolah radio lain Oh oke Sebut aja yang disipa ganti Yaaaaa Tapi ternyata gue gak masuk disitu Oke Nah setelah itu Udah gue gak terima disana Gue memang kenal dulu tuh ada penyiar namanya Darah Asfia Di OCS Radio Dan gue kenal terus dia bilang Eh OCS ini lagi buka Kenapa kamu gak cobain aja masuk Dia udah gitu kan Terus akhirnya gue dateng Pas gue dateng ternyata Sudah banyak orang-orang yang dipilih Fakti itu Dan pas gue masuk tuh kayak Wow ini pemilihan OCS apa? Model Karena cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng Salah satunya adalah Adira Adira 5 Romeo Di alatan gue kan Oke Gue tuh kayak Ini tuh pemilihan apa sih? Gitu kan Terus aku yang seperti ini Mas aku bisa masuk Terus akhirnya tapi Oke oke Pas gue ditanya-tanya seputaran tentang OCS Dan gue tuh hafal banget semua penyiar OCS Walaupun gue waktu itu belum pernah ketemu Oke Jadi gue ditanya Coba sebutin yang ada disini penyiarnya siapa aja Terus gue tunjuk satu satu Ini Wina Adhimihajai Ini Rian Ibram Ini 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 Gue tuh bisa sehafal itu Karena gue emang pecinta OCS kan Akhirnya gue masuk lah disitu Gue kaget kayak Oh gue masuk Padahal yang lain tuh udah kepilih Jauh-jauh hari sebelumnya Kayak gitu Kalau gue tuh emang Pas lagi di OCS Mereka lagi pada kumpul Akhirnya yudah deh kita coba yuk Gue untuk dites Kayak gitu Berarti bisa bilang ini Salah satu anak yang beruntung sekali Iya betul Beruntung sekali Akhirnya aku tidak Diterima di radio sana Aku terima di OCS Malah jadi legenda di OCS radio Iya Luar biasa banget Oke Nah Kak Disha ada gak sih pengalaman Atau benefit deh Benefit yang Kak Disha rasanya Selama masuk OCS ini Oh banyak banget Apa aja tuh Jadi pertama itu Karena waktu gue dari OCS Gue dikasih kesempatan Dulu program Dulu program director gue Dalam Mba Vivi Novigia Oke Dia tuh ngasih kesempatan gue Untuk siaran reguler deh Dimana gue tuh anak penyiar SMA OCS Yang ditarik pertama kali Untuk siaran reguler Gitu Waktu itu kan kalo Decil Kalo Theo itu Setelah mereka SMA Maksudnya Setelah mereka beres sekolah Baru lanjutin Kalo gue tuh dari kelas 2 SMA Gue udah dikasih kesempatan Untuk siaran di jam-jam reguler Waduh Nah itu tuh Terus abis itu Kayak itu Kayak kesempatan aja Buat gue gitu ya Dan saat itu gue adalah Penyiar radio termuda saat itu Di Bandung Terus Apalagi tadi Kelebihan lagi ya Apa aja udah gue dapet Ya bener Selain itu Gue juga jadi Dari BRS SMA Gue sudah dapet yang namanya pekerjaan Iya bener Gitu Dimana orang lain waktu itu kuliah Gue akhirnya sudah bisa untuk Kuliah sambil bekerja Oke Habis itu akhirnya gue Ling gue Kenalan gue lebih banyak Terus gue juga Akhirnya bisa belajar Gimana sih cara untuk kita Menghadapi atau ngobrol sama artis Gue banyak banget belajar Abis itu kayak Dateng ke event-event seru Waktu itu Mungkin anak-anak SMA Jaman gue dulu adalah Belajar 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 Ujian-ujian Kalo gue tuh udah yang main 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 Wah gue bisa kesini kesini Itu tuh dekat Os Lebih seru pasti Lebih seru Masa SMA gue tuh Lebih seru banget Jadinya Oke oke Nah apalagi Ini berarti ini bisa dibilang Gak menutup kemungkinan Bahwa anak-anak Os School-school ini Nanti bakal bisa diangkat Jadi penggawan Bisa Bisa banget Kalo misalnya lo ternyata Nanti bagus gitu ya Misalnya kayak Os banget Gitu kan Lo bisa banget Jadi penyiar Os Rini Bandung Masih muda Udah kerja Waaah Produktif sekali Masa muda anda Kuliah lo juga Lo udah punya duit sendiri Lo bayar Nggak nyusahin orang tua Wah Luar biasa sekali Kadisha Presiden Hahahaha School-school Indonesia Kalo presiden Indonesia Kayak gue Kayak gue Apa tuh Oke Nah Lari nih Kadisha Kan Bentar Old School School volume 5 tuh berarti tahun berapa tuh? Waktu ingetnya dulu Hmm Itu kayaknya lama banget ya 2007 2007 2007 Selama Apa Ikutan Old School School itu Ada gak sih pengalaman yang Gak bisa Kadisha lupain? Ikutan selama Old School School ini Oh gue inget banget Disaat mau ujian Gue kan udah disuruh siaran ya waktu itu kan Yes Terus tiba-tiba Penyiar Oskala itu tuh lagi pada liburan Oh Dan gak ada yang bisa siaran Terus PD gue nelfon Please dong bolos sekolah dong buat siaran Terus akhirnya kayak Oh yaudah deh mbak ya aku bolos Tapi aku bilang dulu ya sama guru aku Terus akhirnya gue bolos Tapi gue izin dulu sama guru gue Oke gitu Saya besok izin gak sekolah ya Soalnya saya harus siaran Oh kamu siaran dimana? Akhirnya sekolah tau Dan satu kelas dengerin gue siaran Loh Loh Diizinin sama guru gue Tapi sekelas dengerin siaran Rame lame Gitu Ini bolos positif ya? Ya itu lah Bolos positif Jadi gue siaran disini pake seragam SMA Waduh Siaran seragam SMA Terus guru-guru sama temen-temen gue Mendengerin Gitu Itu yang gak pernah gue bisa lupain sih Keren banget Kadisha Luar biasa banget Kalo kita tepuk tangan dulu ke Kadisha Keren banget Eh bolosnya jangan diikut Sekali doang kok Gue waktu itu Sekali aja Jangan berkali-kali bahaya juga Oke Kadisha terakhir nih Apa? Untuk anak-anak OCS volume 12 nanti Ada gak yang ingin disampaikan ke mereka nih? Pokoknya kalo kata gue Lo ikutan off school school itu gak akan ada ruginya Selama lo Bener-bener niat ya Maksudnya kayak lo niat untuk belajar seputaran broadcasting Atau sebenernya gak cuma siaran doang sih Kita disini dilatihnya kayak Gimana sih cara lo misalnya nge-MC Atau misalnya gimana sih cara lo untuk Public speaking Public speaking Di social media segala macem Lo tuh akan dapet plusnya lagi Kalo lo memang Apa ya misalnya Sesuai dengan kriteria penyiar os Ya lo akan langsung ditempatkan menjadi seorang penyiar os Gitu Itu dia keuntungannya Mereka banyak sekali kok Maksudnya kayak dari yang off school school ini Yang akhirnya pun jadi sesuatu Itu banyak banget gitu Dan ilmu yang lo dapetin di off school school itu Gue jamin gak akan lo dapetin di tempat lain Wess Lo harian sekali Terima kasih banyak kalau gitu Kadisha Terima kasih banyak Jangan lupa pada ikut tadi ya Yoi bener banget Dan abis ini Osers Kita bakal bahas tentang All school school volume 12 Osers Selain ini nanti kita bakalan ngobrol Tentang All school school volume 12 Tentang gimana open recruitmentnya Gimana babak penyisihannya Kalo gitu Tetep pantengin terus aja ya Oke kalo gitu Terima kasih banyak Kadisha Sama-sama Terima kasih banyak Suskes terus untuk all school school Oke